Pemerintah tanggapi unjuk rasa pro-kontra Undang-Undang Cipta Kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kawasan Bundaran Hotel Indonesia pasca aksi demonstrasi di Ibu Kota Puluhan orang yang terlibat aksi rusuh dalam unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Malang ditangkap polisi Selamat malam pemirsa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM akhirnya berikan tanggapan mengenai aksi unjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja hari ini Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah Aini Semalam selengkapnya Diduga akibat meledaknya kompor yang ditinggal pemiliknya membuat kebakaran terjadi di Jalan Empang Bahagia, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Kamisore Akibat peristiwa ini, dua warung makan dan dua rumah ludis terbakar Kebakaran hebat ini terjadi di pemukiman padat penduduk Jalan Empang Bahagia, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Kamis Malam Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya Namun akibat hembusan angin yang cukup kencang membuat api sulit untuk dipadamkan Para petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi akhirnya berhasil memadamkan api satu jam kemudian Sehingga membuat kebaran api tidak meluas ke rumah warga yang lain Menurut warga, kebakaran diduga akibat ledakan kompor dari salah satu rumah makan sehingga membuat kebaran api Ada warung plus kontrakan Kontrakan, berapa pintu Pak? Apa warung? Berapa bangunan? Empat pintu Berapa bangunan yang terbakar Pak? Empat, ada empat bangunan Pak Empat bangunan? Awal mulanya dari apa sih Pak? Dugan sementara kompor yang ditinggal Dugan sementara di kompor yang ditinggal yang di warung? Ditinggal Berapa unit DPK yang dikerahkan itu? Semuanya 14 unit Meski tidak ada korban jiwa ataupun luka, namun akibat kebakaran ini Sebanyak dua rumah dan dua rumah makan ludis terbakar Kepolisian sektor Tanjung Dulen masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews, Melaporka Kantor Polisi Air dan Udara, Pola Airut, Polda, Kalimantan Timur terbakar Sebanyak 18 tahanan dievakuasi saat kebakaran terjadi Kantor Polisi Air dan Udara, Pola Airut, Polda, Kalimantan Timur Yang berlokasi di Jalan Marko Mulyo Balikpapan Utara, terbakar Api diketahui berasal dari bangunan Yang berada di bawah lokasi Mako Pola Airut, Polda, Katim Tepatnya di Gedung Gakum Petugas pemadam kebakaran beserta personil kepolisi yang berjimpaku padamkan api Akibatnya, 18 tahanan yang tengah jalani hukuman dievakuasi Di duga, kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik Dari salah satu mesin pendingin udara Api pun berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam dikerahkan Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Hukmin Aziz, INews melaporkan Pelapan bangunan di Jalan Nangapinoh, Kota Baru, Melawi, hangus terbakar Akibat kebakaran, 4 orang tewas dan 1 orang tirawat di rumah sakit Api begitu cepat menjalar ke bagian salah satu roko hingga 7 bangunan lainnya Warga bangun-bangun memadamkan api dengan alat seadanya sebelum pemadam kebakaran tiba Empat dari lima anggota keluarga tewas terbakar terjebak di salah satu bangunan saat tertidur Sementara satu orang lainnya masih dirawat di rumah sakit Yang terbakar itu bengkel, bengkel yang disebelah daripada rumah makan Citra ini Kemudian kami berusaha mengasih tahu pemilik daripada bengkel Memang yang berhasil kami keluarkan itu adalah pemilik bengkel yang laki-laki Tapi sayang istri sama anaknya yang berada di dalam tidak keburu diselamatkan karena api sudah mulai besar Api berhasil dipadamkan selama 2 jam dengan menurunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran Dan 1 unit water cannon dari Polres, Melawi Dari Melawi, Kalimantan Barat, Gusti Edy Ainus melaporkan Dua pencuri yang tak segan menganiaya korbannya ditangkap di Tegal Alur, Jakarta Barat Salah satu pelaku saat mencoba kabur dilumpuhkan polisi Pencuri yang selalu beraksi sadis di bekuk petugas Polsek Kalideres, Jakarta Barat Di Jalan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat Pelaku tak berkutik saat ditangkap Dari informasi pelaku, polisi memburu kawanannya Tak jauh dari lokasi pertama Di Jalan Mejeng, pelaku lainnya ditembak saat mencoba kabur dalam penyergapan Dari keterangan keduanya, polisi menemukan sebilah pisau Yang digunakan pelaku dalam setiap aksinya di Kali Citra 2 Kalideres Alhamdulillah, tidak sampai 1 kali 24 jam bisa kita amankan dua pelaku Dengan barang bukti senjata tajam Alat kejahatannya senjata tajam untuk menangkuti korbannya Kedua tersangka pencurian dengan kekerasan ini dibawa ke Polsek Kalideres Polisi masih menyelidiki untuk mencari barang hasil curian Sebagai barang bukti kejahatan Dari Jakarta, Mif Tahul Gani, Ainus, melaporkan Seekor piton sepanjang 6 meter ditemukan dalam rumah warga di Banggolo Warga butuh waktu 2 jam untuk menangkap ular itu Warga berusaha mengeluarkan ular piton yang bersembunyi di gudang rumah warga Di perumahan Surabaya, Permai, Kota Benggulu Awalnya pemilik rumah curiga ada suara dari kandang ayamnya Saat dicek, ternyata seekor piton telah melilit ayam miliknya Butuh 2 jam untuk meluarkan piton sepanjang 6 meter ini Saya punya ayam, memanggil tetangga Baru kami numpul, mulai dari jam 2 sampai jam 4 baru keluar Di mana sembunyi ular? Ular sembunyi di gudang Berapa meter kira? Kira-kira 6 meter Itu dari mana? Kemungkinan dari dendam Dari semak Semak blokare dendam Namun piton ini mati karena ikatan tali warga yang takut ular ini kabur Masuknya ular piton ke rumah warga kerap terjadi beberapa kali Terutama saat musim hujan tiba Dari Bengkulu, Endro Di Wirawan, Ainus, melaporkan Tiga nelayan asal Aceh dipulangkan dari India Setelah ditahan selama 7 bulan oleh pemerintah India Ketiga nelayan ini ditahan karena melanggar batas teritorial Dengan memasuki perairan India tanpa izin Tiga nelayan Indonesia, Munazir, Kaharudin, dan Azman Syah Tiba di tanah air setelah 7 bulan ditahan pemerintah India Tiga nelayan asal Aceh ini terbawa arus dan angin Hingga melewati batas teritorial perairan India Dan akhirnya tertangkap pada 17 September 2019 silam Ketiganya bebas pada Maret lalu Namun karena pandemi, kepulangannya tertunda Setelah dites COVID-19 dan hasilnya negatif Ketiga nelayan dibantu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Langsung dipulangkan ke Aceh Jadi KBRI sudah mencoba memfasilitasi dengan melakukan swab test Di Kepulauan Andaman Hal itu untuk mempersingkat waktu mereka di New Delhi Karena ketika mereka dari Andaman sampai di New Delhi jam 5 sore Jam 8-nya mereka langsung terbang ke Indonesia Tapi KBRI tetap memperhatikan protokol kesehatan Dengan memfasilitasikan PCR test ke Tiga WNI ini Sebelum mereka kembali ke Indonesia Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan Masih ada 50 nelayan Aceh yang menjalani proses hukum di India Kedepan, pemerintah akan melakukan sosialisasi dan mengedukasi nelayan Agar tidak melanggar batas wilayah perairan Dari Jakarta, Miftahul Gaini, AINews melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan Meninjau kawasan Bundaran Hutan Indonesia Pasca demonstrasi yang berujung ricoh Selengkapnya sesaat lagi AINews Malam, segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya